Intro Pemirsa kembali lagi di Sapa Pagi yang hari ini kita mengupas tentang inovasi dari bidang penataan ruang dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tentunya masih bersama Ibu Erna Suryani Ibu, tadi kita membicarakan si Tras dan si Putra Tarung yang merupakan inovasi dari bidang penataan ruang dinas PUPR ya Ibu kalau kita berbicara dasar operasionalnya Ibu, boleh disepil nih Ibu apa saja? Ya memang dalam melaksanakan tugas dan kegiatan tentunya kita sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait sistem informasi jadi kami harus membangun sistem informasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi juga sehingga kami dengan berupaya ya tentunya banyak juga kendalanya sih ya tantangannya juga banyak dari kami pun juga harus menyesuaikan, dari masyarakat harus menyesuaikan tapi itu dengan bekerja sama, berbarengan, kita sama masyarakat akhirnya dengan apa ya, paksa dulu lah kami untuk mempersiapkan diri akhirnya ya terbiasalah, kami ini salingnya terbiasa untuk memakai sistem itu tentunya nantinya kami akan juga terbiasa, kami juga sama masyarakat terbiasa untuk menggunakan sistem itu dan itunya tentunya dasar operasional dalam citras sama si putra tarung adalah perda kami perda mengenai tata ruang, yang pertama perda nomor 4 tahun 2023 dan perda mengenai rencana detail tata ruang, nah seperti itu Oh iya Bu, tadi Bu disebutkan untuk penyesuaian ya Bu, penyesuaian dari manual ke digital nah ini ada nggak sih Bu, pro kontra gitu dari masyarakat atau aduan-aduan yang masuk? iya tentu saja ada ini Mbak, karena dalam membangun sistem itu enggak serta-merta terus semuanya sudah lengkap, sempurna gitu, ada errornya di sistem itu sendiri jadi ketika masyarakat mau mengakses, di situ ternyata sedang error nah itu komplainnya banyak ke kami, akhirnya kami layani secara manual juga tapi nanti juga akan kami kembalikan lagi ke sistem itu, nah seperti itu banyak sih kendala, banyak kendala tapi kami harus maju terus jadi aduan-aduan dari masyarakat ini semuanya tetap diterima masyarakat diberi pengertian dan pemahaman seperti itu ya Bu oh iya Bu, terkait dengan ini tadi, dua sistem informasi ini tadi selain keuntungan yang didapatkan masyarakat apakah ada keuntungan lain Bu yang didapatkan mungkin dari calon investor yang mau masuk ke Tulung Agung Bu? insya Allah banyak sekali, jadi seperti ini ketika investor dari luar kabupaten kita ya tentunya banyak yang mau invest ke kabupaten Tulung Agung karena kabupaten Tulung Agung kan sangat menarik ya Mbak, eksotis ya di sisi selatan kita punya pancela, terus ada tol nanti yang akan segera itu mereka sudah punya angan-angan, kami mau invest ini itu nah dari situ investor tidak harus datang ke Tulung Agung untuk melihat kami misalnya mau investasi apa gitu, pemanfaatannya apa lihat aja di Citras nah dari lahan yang nanti di ini ya, mau di tag tadi itu yang tiga titik atau empat titik tadi bisa dilihat dari sistem jadi di Citras itu baru nanti kalau sudah sesuai mereka kan bisa cek lapangan seperti itu dan permohonannya bisa diajukan melalui sistem juga seperti itu ya baik Bu, untuk saat ini Bu, sudah ada belum sih Bu investor yang menggunakan aplikasi Citras tersebut? Insya Allah sudah banyak ini Mbak sudah ada feedback jadi ketika kami launching, ada beberapa yang sudah mulai masuk melalui sistem itu selain memang ada beberapa yang masih berkirim surat ya untuk mencari informasi informasi tata ruang yang mereka mohonkan untuk diajukan pemanfaatannya seperti itu tapi banyak juga yang sudah melalui sistem jadi kami senang sekali sebenarnya sudah ada apa namanya gayung bersambutnya ya berarti kalau dari investor itu kan rata-rata dari luar kota Tulungagung ya Bu berarti mereka bisa mengakses juga Citras dari manapun dari manapun jadi nggak hanya untuk mencakup wilayah Tulungagung saja Bu, tadi Bu terkait dengan aduan-aduan masyarakat tadi Bu kalau sampai saat ini masih ada nggak sih Bu? karena error mungkin ya mereka akhirnya komplain juga aduh semalam ini error misalnya ada yang seperti itu itu berarti lewat aplikasinya komen lewat aplikasi atau via? ada lewat WA komen lewat aplikasi kan ada email juga ya kami akan pantau kenapa ini di sistem mananya yang terjadi error seperti itu kalau untuk langkah selanjutnya Bu untuk Citras dan Putra Tarung ini? ya kami tentunya melakukan pengembangan dari hal-hal yang sekiranya kurang ya ada error, ada harus nambah apa namanya mungkin menu baru seperti itu kan menyesuaikan lagi dengan apa namanya berkembang terus kan Bu ini perkembangan sistem lokomasi juga berkembang dari peraturan perundangan-undangan nanti juga berkembang kami juga akan ada RDTR yang berikutnya nantinya akan disampaikan melalui sistem itu juga dan juga tentunya maintenance ya kita melakukan pemeliharaan sistem itu agar berlanjut seperti itu oh iya baik Bu kalau Citras dan Putra Tarung ini memang dampaknya besar sekali ya Bu tidak hanya untuk dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung tapi untuk pemerintah daerah juga berarti untuk semua wilayah semua semua jadi dengan OPD terkait pun kami melalui sistem itu juga saling connect ya gitu melalui sistem jadi apakah kegiatan kami yang berkaitan langsung dengan DPM PTSP juga melalui sistem itu sudah dikembangkan seperti itu Mbak jadi sudah paperless kami ketika kami dibalik layar mensupport DPM PTSP dalam perizinan kami mempergunakan sistem ini sehingga mempermudah jadi tidak saling menunggu sistem sudah kami misalnya dengan melalui sistem sudah kita upload DPM PTSP tinggal memproses lebih lanjut seperti itu dan disampaikan hasilnya ke masyarakat oke baik Bu kalau untuk kontribusinya Bu seberapa besar sih Bu kontribusi si Putra Tarung dan Citras dalam mempercepat proses perizinan dan memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tata ruang itu sendiri jadi begini kalau melalui sistem itu semuanya akan terekod di sistem jadi sehingga ketika ada komplain ada apa data kita panggil lagi itu tentunya akan mempermudah kita karena kalau melalui sistem manual adalah kesalahan misalnya dokumennya hilang dan sebagainya kalau melalui sistem kita sudah bisa runut dan kapan bisa masuknya ketika permohonan masuk terus yang memproses siapa terus apa namanya peraturan dasar peraturan perundangan yang dipakai yang mana melalui rencana tata ruang yang mana itu sudah kita bisa lihat jadi tingkat kesalahan memang memperkecil tingkat kesalahan baik yang apa namanya kesalahan oleh manusia operaturnya sendiri ataupun sistem kan di sistem sudah runut ya sudah ada ketenang aja gitu ya Bu kalau untuk meyakinkan Bu terutama ini untuk investor sih Bu kalau untuk investor bagaimana si Bu cara meyakinkan terkait dengan penggunaan Citras ataupun investor ini bisa untuk berinvestasi gitu di Kabupaten Tulungagung ini nah dengan keterbukaan informasi ya terutama rata ruang tentunya sangat menguntungkan untuk investor karena bisa melihat pola ruangnya dari sistem itu jadi kedulunya merupakan dokumen yang sangat ini ya tertutup seperti itu ini transparan kita sampaikan ke masyarakat investor jadi sehingga mereka bisa melihat kami akan investasi apa dimana itu sudah sangat jelas sehingga memperkecil kemungkinan salah salah menempatkan diri jadi investor bisa melihat oh ternyata di titik ini kami bisa melakukan ini sudah ada itu nanti tinggal melihat kesesuaiannya sehingga kalaupun misalnya kesesuaian ini mereka masih ragu-ragu bisa dikomunikasikan melalui web kami pertanyaannya bisa di ini disampaikan dan kami akan jawab ataupun konsultasi secara langsung di MPP seperti itu kalau untuk ini konsultasi via web itu sudah pasti dijawab kan ya bu nanti insya Allah kita jawab ada operatornya tersendiri nanti yang selalu stand by tentunya di jam kerja ya bu ya di hari Senin sampai sampai dengan Jumat mulai dari jam jam 7.30 sampai dengan 16.00 kalau untuk di MPP juga sama ya bu ya MPP sesuai dengan jadwal masing-masing baik ibu luar biasa sekali ini si Tras dan si Putra Tarung yang berkontribusi besar ini untuk Kabupaten Tulungagung tentunya bu harapannya bu ini kedepannya itu seperti apa nah ini tentunya merupakan tantangan bagi kita juga ya satu trigger yang pertama kita berharap di kalangan internal birokrasi kami sebagai OPD yang mengemban penataan ruang salah satunya agar kami ini terbiasa menggunakan digitalisasi ya bu ya teknologi ya teknologi sehingga itu tentunya pertamanya kita ya harus kita paksa dulu agar bisa dan nantinya terbiasa kepada masyarakat pun kami berharap seperti itu untuk selalu belajar nah ini sesuai dengan harapan kita bersama ya ketika smart government sesuai dengan yang diamanatkan peraturan perundangan tentunya kita harus menyelesaikan perkembangan teknologi dengan membangun sistem informasi seperti ini dan juga dampaknya tentu nanti akan apa namanya banyak hal-hal yang kita tidak harapkan tentunya misalnya dengan bertatap muka itu banyak hal yang akan terjadi dampak negatifnya ataupun ketika keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dari sistem ini ketika menghemat energi biaya dan tentunya juga mobilitasnya lebih ini ya melalui sistem itu banyak hal yang bisa kita dapatkan demikian dan juga tentunya kami berharap sistem ini tentunya akan menjadi daya ungkit ke depannya untuk investor datang ke Kabupaten Tulung Agung untuk menginvestasikan berbagai kegiatan ya semakin berkembang lah Kabupaten Tulung Agung dan semakin maju demikian yang kami harapkan amin Ibu ya baik pemirsa itu tadi harapan untuk si Tras dan si Putra Tarung agar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk Kabupaten Tulung Agung yang lebih berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital baik terima kasih Ibu Erna Suryani sudah berkenan hadir dan berbincang banyak serta sosialisasi juga ini tadi ya Bu ya tentang si Tras dan si Putra Tarung untuk pemirsa Madu TV yang ada di rumah baik pemirsa Madu TV luar biasa sekali perbincangan kita dengan Ibu Erna Suryani hari ini terkait dengan inovasi teknologi yang sudah dikembangkan di bidang penataan ruang Dinas PUPR Kabupaten Tulung Agung saya Meku Senandar sampai jumpa di Sapa Pagi episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Aplikasi Sitras Aplikasi Sitras bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi tata ruang secara online mudah diakses dan dicetak dimana saja Dengan adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tulung Agung diharapkan dapat mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan peluang investasi di Kabupaten Tulung Agung Cara download dan install Aplikasi Sitras dapat didownload melalui Playstore dengan cara search Sitras lalu klik install Atau dapat juga didownload melalui web siputra.tulungagung.go.id Pada menu pelayanan, siputra.tulung, informasi tata ruang lalu scan parkour Petunjuk Penggunaan Klik gambar kompas untuk menyesuaikan arah mata angi Terdapat 4 cara untuk mengetahui lokasi yang diinginkan Cara pertama, klik menu pencarian dan langsung klik kecamatan yang diinginkan Cara kedua, klik tombol edit dan masukkan 4 titik koordinat Cara ketiga, klik tombol edit dan gambarkan bidang tanah yang diinginkan Atau melalui klik tombol berikut untuk mengetahui posisi Anda saat ini Setelah bidang tergambarkan, klik lihat penggunaan lahan Lalu muncul informasi peruntukan ruang beserta definisi dan ketentuan umum zonasinya Selanjutnya, klik cetak IPR untuk mendapatkan informasi tata ruang secara elektronik Dengan memisi nama, kota atau kabupaten alamat pemohon, email, dan rencana penggunaannya Lalu klik cetak IPR Surat informasi tata ruang yang telah diajukan akan dikirimkan ke email pemohon secara langsung Petunjuk teknis penggunaan secara lengkap dapat didownload melalui menu undu panduan Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi konsenter tata ruang Atau datang langsung ke loket tata ruang di mal pelayanan publik Kabupaten Tulungan Terima kasih telah menonton!